Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Okobom Di video kali ini aku pengen jelasin bagaimana caraku dapet penghasilan dan bekerja dari rumah Jadi sebenernya video ini aku buat karena aku udah sering banget ditanya bagaimana sih caranya bekerja dari rumah Daripada aku menjelaskannya berulang kali, mendingan aku buat satu video yang menerangkan sumber penghasilanku Yang membuat aku bisa bertahan bekerja hanya dari rumah saja Jadi nanti kalau ada yang tanya gimana cara aku menghasilkan uang hanya dari rumah, aku akan tunjukkan video ini Oke pertama kalian ambil segelas minuman, lalu tonton video yang sampai habis Karena video ini gak akan lama, saat minuman kamu habis, video ini juga akan habis Oke sumber penghasilanku yang pertama itu adalah berasal dari freelance Jadi pada dasarnya aku ini adalah seorang full time freelancer yang bergerak pada bidang desain grafis dan video Biasanya aku bikin desain sesuai keinginan klien, lalu klien bayar sesuai kesepakatan Jadi sistem kerjanya sangat simpel sekali, klien minta desain aku buatin dibayar, selesai Pekerjaan ini udah aku lakuin selama aku kuliah, yang mana itu sekitar 6-7 tahun yang lalu Dan semenjak lulus kuliah, aku menutuskan untuk menjadi seorang full time freelancer yang bekerja dari rumah Biasanya aku dapet job dari situs marketplace freelance seperti Fiverr, Upwork, dan lain-lainnya Yang kedua, disamping aku ngerjain desain untuk klien, aku juga menjual desain di situs mikrostock seperti SatSertok 123rf.com, deposit photo, dan lain-lainnya Di situs mikrostock ini, setiap kali ada orang yang mendownload desain aku, aku dapet komisi atau disebutnya royalty Nah setiap bulan, royalty ini akan dikumpulkan oleh masing-masing situs tersebut Kemudian di akhir bulan, mereka akan mentransfernya ke Paypal-ku Aku udah sering bikin penjelasan tentang mikrostock juga di Youtube ini, kalian bisa tonton Kemudian yang ketiga, semenjak setahun belakangan ini aku rutin membuat video di Youtube Dan di awal tahun kemarin, channel Youtube aku ini sudah bisa dimonotize Yang mana berarti aku juga dapet penghasilan dari iklan yang tayang di Youtube ini So dari channel Youtube ini, aku juga dapet penghasilan Terus sumber penghasilanku yang keempat, itu berasal dari affiliate marketing Aku bermain di affiliate marketing ini sekitar satu tahunan ini Dan ini menjadi sumber penghasilanku yang lumayan besar juga Plus menjadi sumber penghasilan passive income Karena biasanya setelah aku mempromosikan sebuah produk lewat link affiliate-ku Itu aku hanya perlu tinggal dan kalau misalkan ada orang yang beli dari link affiliate tersebut Aku dapet komisi Kemudian yang kelima, sumber penghasilanku itu berasal dari e-kurs yang aku buat di High Academy Setahun yang lalu itu aku membuat sebuah platform untuk belajar online Yang bernama highacademy.net Sebenernya niat awalku membuat platform ini adalah untuk mengisi kekosongan pendidikan kreatif di Indonesia Jadi aku merasakan sendiri betapa susahnya untuk mendapatkan pendidikan di bidang kreatif Yang berasal dari praktisinya langsung Kebanyakan pendidikan itu berasal dari para orang yang hanya ngerti teorinya saja Berangkat dari kegelisahan tersebut, akhirnya aku membuat platform sendiri bernama High Academy Dan sampai sekarang itu sudah sekitar 2.500an orang yang mendaftar dan join di e-kurs High Academy Kemudian yang keenam, itu aku sering dapet penghasilan juga dari Pipe Promote Nah semenjak aku bikin channel Youtube ini dan channel Youtube ini semakin naik Itu biasanya tiap bulan aku selalu dapet kontak untuk bekerja sama dengan brand tertentu Untuk mempromosikan brand tersebut atau produk tersebut Nah tentunya ini juga menjadi sumber penghasilanku yang baru juga Untuk sumber penghasilan yang ini emang belum terlalu besar dan belum terlalu sering juga Cuma hasilnya cukup lumayan kalau misalkan ada yang ngajak kerja sama Kemudian yang ketujuh, itu sumber penghasilanku dari bisnis sampingan Seperti jual kaos di T-Spring, di Viral Style Atau kadang-kadang aku juga bikin produk digital yang aku jual di internet juga Walaupun sumber pendapatan ini tidak terlalu sering Cuma hasilnya cukup lumayan ketika aku dapat pendapatan dari sumber yang ini Nah itu tadi adalah ketujuh sumber penghasilanku Jadi buat yang bertanya-tanya gimana cara aku bekerja dari rumah Itu tadi adalah ketujuh sumber penghasilan yang memberi pemasukan aku tiap bulannya Nah memiliki banyak sumber penghasilan itu merupakan caraku mensiasati pekerjaan yang aku lakuin seperti sekarang ini Jadi misalkan dari nge-freelance itu lagi sepi job atau pendapatan lagi drop Itu aku masih punya sumber penghasilan yang lainnya Mempunyai banyak sumber penghasilan itu juga merupakan caraku untuk menaikkan pendapatanku tiap bulannya Jadi logikanya gini, aku punya tujuh sumber penghasilan Kalau misalkan dari tiap satu sumber penghasilan aku dapat satu juta aja Berarti tiap bulan aku sudah mengantongi tujuh juta rupiah Nah bagaimana kalau misalkan di setiap satu sumber penghasilan aku menghasilkan 2 juta Berarti pendapatanku naik 2 kali lipatnya Nah itu juga sekaligus tips kalau teman-teman ingin kerja freelance atau kerja dari rumah Jadi teman-teman harus punya lebih dari satu sumber penghasilan Karena kalau teman-teman hanya punya satu sumber penghasilan aja Ketika itu drop, teman-teman gak bisa apa-apa Tapi kalau kamu punya banyak sumber penghasilan Ketika ada satu sumber penghasilan yang lagi drop Itu bisa ter-cover sumber penghasilan yang lainnya Seperti itu, oke? Nah seperti yang aku bilang tadi, video ini juga akan habis seiring dengan habisnya minuman yang kamu minum Yaitu dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di-subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Yoko Bo, terima kasih